Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglisus dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel youtube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru Terhangat teruptured mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru mendukung channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya Seputar Ayu Ting Ting Disini Ayu Ting Ting mengatakan dengan jelas nih bahwa Dirinya sebentar lagi tak akan menjadi janda nih ya Pernyataan tersebut ia ungkapkan hari ini saat off air Di salah satu panggung megah yang berada di Jakarta Sontak saja pengakuan dan juga ucapan Ayu Ting Ting tersebut Membuat heboh satu stadion nih pemirsa Yang sangat bahagia banget nih Karena sebentar lagi dia akan melepas masa jandanya Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar Inilah status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan beberapa menit yang lalu Di akun Instagram pribadinya Yang mengunggah posenya saat berada di salah satu panggung megah Orkang ini Penampilannya sangat cetar Membah anda dengan balutan buca berwarna merah Dan juga sedikit alasmen berwarna biru di dadanya Ditemani oleh sang Buddha dan juga ayah Rojak Ada status terbaru yang mom Aiting tuliskan di akun Instagram pribadinya Dimana di sini mom Aiting mengunggah kebahagiaannya Bisa terus bersama dengan anak tercintanya Yaitu Ayu Ting Ting hari ini Alhamdulillah ya Allah buat hari ini Off air hood BTN yang ke 74 tahun Begitu tulis mom Aiting di akun Instagram pribadinya Tak hanya mom Aiting sang hair stallions Hedro dari Ayu Yaitu Krishna Fahrezi Juga menuliskan status yang sama dengan sang bunda Krishna Fahrezi ayah Ting Ting For 74 tahun BTN ya Anniversary Festival 2024 Alhamdulillah ya Allah buat hari ini Of airnya BTN yang ke 74 tahun Alhamdulillah lancar Dan penampilan Ayu Ting Ting hari ini Sangat heboh luar biasa Karena dari kata-kata Ayu Ting Ting Menandakan bahwa ia sangat bucin nih Sama Mas Dana Di beberapa kesempatan dan juga Di beberapa lokasi syuting Ayu Ting Ting terus saja mengatakan Bahwa dirinya sudah ada yang punya Dan akan segera melepas emas Sejandanya Amin Semoga cita-cita Angan-angan Yang selama 10 tahun ini Dipendam dapat Segera dikabulkan oleh Allah SWT Tahun 2024 ini Semoga menjadi tahun yang terbaik Terindah dan pastinya Dapat menjadi tahun Yang spesial untuk Ayu Dan juga keluarga Karena memang semua keluarga nih Baik dari Mas Dana Maupun Ayu Sama-sama sudah membuka hati Dan pastinya lampu hijau Sudah berada di keluarga masing-masing Tinggal menunggu hari yang tepat Karena Mas Dana masih berada di Papua Untuk melaksanakan tugas dan abdi negaranya Kita doakan semoga Semoga Ayu Mas Dana Semuanya bisa berkumpul kembali Dalam waktu yang dekat ini Dan menurut kabar juga Mas Dana akan hadir di acara Pesta ulang tahun Dan pastinya itu menjadi momen yang sangat luar biasa Dan juga momen yang sangat ditunggu oleh Ayu Karena kemarin saat Ayu Ting Ting sakit nih Pemirsa Ayu Ting Ting mengunggah status Bahwa ia sedang kangen banget Sama seseorang Siapa lagi Kalau bukan Mas Dana Yang sedang berada di pulau yang sangat jauh Untuk bertemu dan juga bertutur sapa Hanya lewat HP dan juga pastinya video kurang saja Pingin rasanya melihat mereka bersama Itulah doa dari kita semua Kita doakan semoga Ayu sehat, bahagia Dan semoga segala perjalanan cinta dan juga karirnya Selalu dilancarkan oleh Allah SWT Oke sahabat semua Inilah perjalanan Ayu Ting Ting selama 10 tahun nih ya Alhamdulillah Sudah mendapatkan yang terbaik hari ini Dan bahkan Mas Dana dengan terang-terangan nih ya Sudah membuktikan kejantanannya Yaitu dengan melamar Ayu Hahaha Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin Sampaikan pada kesempatan kali ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah warga pada sehat-sehat kan semuanya Kalau sakit berobat Jangan pada main HP ya Jangan pada ngetik aja bisanya Pertanyaan pertama Kita lihat nih dari siapa yang di pertanyaan pertama nih Siapa lagi di telepon? Halo? Nih kali ini kita mau bacain pertanyaan Sambil kita perawatan ya Shai Nih pertanyaan pertama nih kita lihat Dari siapa tuh Liatan gak? Enggak kan? Kita juga gak ngeliat Dari Umi Mama Tuh katanya dari Umi Mama Ini mau yang mana namanya Umi Mama Ibu? Lucu banget Ayu mau tanya dong pas lamaran kemarin tuh gugup gak teh? Terus LDR gimana? Ceritain dong Yang jelas ya Yang kemarin ya kalo gugup mah pasti Karena itu kan Itu kan Apa ya Momen yang paling kita tunggu-tunggu gitu Dari dulu gitu Yang jelas Seneng Bahagia Oh campur aduk deh rasanya Terus nih sama sekalian Kita share Biar tetep disaing sama pasangan Walaupun LDR nih warga Jadi nanti pas kalo ketemu lagi sama pasangan tuh ya Selalu punya surprise Kita kasih yang bening-bening Entah tuh sayur bening Ape-ape deh Terserah deh pokoknya Terus nih ada satu lagi nih Pertanyaan dari netizen Kita baca lagi warga Nih pertanyaannya Liatan gak? Masih gak keliatan sampe lagi gue Nih kita bacain pertanyaannya nih Satu lagi dari Juliana Dewi Kayak gak asing namanya Juliana Dewi Untuk Ayu Aku kan LDR juga sama suami Bagi tips dong Biar LDR Tapi tetep disayang sama suami Nih Nih LDR itu kudu sabar Ngerti? Sabar Kudu pengertian Kudu saling percaya Buang tuh yang namanya curiga Curiga tuh gak boleh Nah kita tuh mesti harus pinter-pinter Ngurus diri nih warga Jangan mentang-mentang belum nikah Atau lagi LDR-an Kita gak ngurus diri Mulai dari nih area lipatan yang keliatan Atau yang gak keliatan gitu Kayak tetep Terus juga area kewanitaan Itu penting banget Terutama buat istri Atau calon-calon istri nih Kayak kita Jalan Nih caranya tuh gampang banget Kalo lu mandi nih ya Jangan lupa lu pada sering-sering deh tuh Pake scrub Tapi jangan pake scrub yang biasa Ntar yang ada Kulitnya pada lecet Pake ini nih Yang dari Bright Tea Tuh Nih ya Ini tuh scrubnya lembut banget Dan udah gitu tuh Dia tuh halus banget Jadi untuk area kewanitaan kita tuh Bisa bersih Udah gitu halus Pokoknya bikin kulit kita tuh jadi lembut Dan pastinya gak bakal iritasi nih Tuh Setelah mandi sambil scruban Abis itu langsung kita bilas nih Terus baru deh nih Pake yang ini nih Ini juga penting nih Pake Bright Tea Gel Ini untuk mencerahkan Hai warga